Gus, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Maafin aku ya Gus, kenapa? Kenapa kalau mau menyala? Gus, kalau mau menyala Apa ini? Berhenti, monster jelek Jangan berani-beraninya, kau maju Ini apalagi ini? Aduh Sampai jumpa Sampai jumpa Setelah dibuang oleh Dimas Agus hanya terlontang-lantung di pasar Dia bingung Mau kemana? Mau makannya gimana? Mau bertanya sama siapa? Kasian si Agus Wah, sepertinya Agus mencium sesuatu Wah, sepertinya Agus menyukai aroma ini Aroma ikan segar yang ada di pasar Seketika Agus terhipnotis oleh aroma ikan itu Pas banget ya, lagi lapar nih Pikir Agus Sejenak Agus mencoba meminta Kepada sang penjual ikan Namun Sang penjual ikan cuek Dan tidak tahu bahasa kucing Namun Sepertinya Agus Mempunyai ide lain Kalau tidak salah Itu disebut Mencuri Ikan 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 Beli 3-10 ribu Wah Pas banget Sang penjual ikan Masih tidak tahu Kalau ada Agus Akhirnya Agus mendapatkan makan siangnya Tapi sayangnya Aksi Agus Akhirnya Diketahui oleh Sang penjual ikan Dan Agus pun Lari terbirit-birit Sembari membawa ikan tersebut Akhirnya Agus bisa makan siang Dengan tenang Mantap Gus Namun Tak disangka Ternyata Agus Didatangi oleh Tiga preman Lebih tepatnya Kucing preman Agus mencoba Mempertahankan Makanannya Perkelahian pun Tidak bisa dihidupi 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 Yok, mau tak mau, Agus pun kalah. Dengan keadaan terluka dan kelaparan, Agus pun tidur di pasar sambil menunggu hujan reda. Pada malam harinya, karena putus asa, Agus memutuskan untuk pulang ke kontrakan Dimas. Siapa tahu Dimas sudah berubah pikiran dan memaafkan Agus. Aduh, berisik banget sih. Suara siapa sih itu? Kok meyong-meyong? Nggak mungkin Agus kan? Kan udah aku buang ke pasar. Kenapa sih? Berisik banget. Maluk apa itu? Kabur, kabur, kabur. Dia ke sini. Ya Tuhan, tolong. Tolong ya Tuhan. Tolong. Tolong. Tolong aku siapapun. Tolong aku please. Ya ampun. Tolong. Tolong ya Tuhan. Tolong. Semoga nggak ketahuan. Wah, ampun. Ampun. Jangan makan aku. Ampun. Wah, ampun. 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 Eh, Agus. Wah, Agus. Ampun. cukup cukup jangan lukai Agus bunuh aku aja bunuh aku Gus kamu nggak apa-apakan kamu nggak apa-apakan maafin aku ya Gus kenapa kenapa kalau mau menyala Gus kalau mau menyala apa ini berhenti monster jelek jangan berani-beraninya kau maju ini apalagi ini Aduh tuan terima kasih ya tapi ini Agus tidak sadarkan diri bisa minta tolong nggak Astaga Agus aku turut prihatin ya Dimas tapi sebelumnya aku ingin mengklarifikasi sesuatu pertama aku ingin meluruskan bahwa yang merusak sofa itu bukan Agus yang merusak sofamu itu adalah monster kucing yang aku hajar tadi yang kedua aku adalah perwujudan keberanian Agus karena ingin menolong sesama makhluk yang lebih tepatnya Agus ingin menolong kamu dari bahaya iya Tuhan maafkan aku aku salah sangka tapi kamu bisa kan Tuhan bantu menyembuhin Agus ketiga aku ini bukan Tuhan jadi aku tidak bisa membantumu mengembalikan nyawa Agus nyawa Agus Agus kan hanya terluka Agus masih hidup kan Agus Agus nggak mati kan sayang sekali Dimas tenaga terakhir Agus digunakan untuk memanggilku untuk menolong kamu Dimas jangan gitu dong ini Agus Agus bisa sembuhkan Tuhan aku minta maaf aku tidak bisa membantumu Dimas kamu yang sabar ya semoga Agus sekarang bisa lebih tenang di alam sana hehehe Agus maaf ya Agus oh iya aku juga tidak bisa lama-lama ya disini di dunia ini terlalu banyak kesakitan penderitaan dan kematian aku akan kembali ke alamku ya makasih ya Dimas udah jagain Agus selama ini ya Tuhan jangan pergi bantuin aku Agus maaf ya Agus aku nggak nyangka ternyata bukan kamu yang jahat bukan kamu yang nakal maaf ya Gus kamu baik-baik ya disini sekarang ini adalah tempat tinggal kamu yang baru di atas bukit yang indah rumputan yang luas anginnya sejuk pasti kamu suka besok-besok kalau aku libur kuliah aku pasti mampir sini deh Agus nemenin kamu sambil memandang langit biru yang indah yang damai Agus disini untuk teman-teman yang di rumah tetap sayangi semua binatang ya apalagi binatang yang kamu pelihara karena memelihara binatang itu tanggung jawabnya sangat besar sekali Terima kasih sudah mau menonton kisah aku dan Agus selama ini yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya aku dan Agus pamit ya teman-teman dadah apa salahku aku sedih aku takut bukan salahku kursi sofa itu rusak abone ol ya Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah!